selamat menikmati segala puji kita panjatkan kandirat Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah dimilikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan islam salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kandirat Nabi Besar Muhammad Lui Wasalam pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar sabar berasal dari kata sebaru ya sobiru yang artinya menahan menurut istilah sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyingkapinya sesuai syariah dan akal menjaga lisan dan calaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa sabar adalah bilar kebahagiaan seorang hamba karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemiskinan sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis sehingga manusia sentiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam hidup banyak kesebaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengandalkan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 153 hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar demikianlah saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf kesempernaan milik Allah kesalahan milik saya wabilih topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati